Kelihatan hati kecil perasaan orang yang selalu semedi, selalu hening, selalu diam. Karena hening itulah orang Jawa menyebut gusti, bagusengati. Jadi kalau mencari Tuhan jangan kemana-mana. Tuhan itu dicari mudah, guampang. Kalau nggak bisa didemek itu Tuhan. Kalau nggak bisa di... Orang Jawa itu hitungannya mau pasti sebenarnya itu. Sangat eksak sekali. Saya itu perdoman saya Jawa itu hanya pon wagi keliwon pahing. Karena di Indonesia cuma lima itu. Kalau Sabtu, Minggu, segala macam sudah masuknya unsur yang lain. Nah, oleh karena itu si Jawa itu sebenarnya jauh-jauh sudah sangat rasional dan ilmiah. Pada abad ke-8, ke-9, orang Blitar itu sudah menemukan namanya energi uranium-platinium. Yaitu Mpubarada. Dan bisa terbang tanpa baling-baling. Abad ke-8, ke-9, orang Blitar. Labnya di 50 meter dari sini. Makanya saya itu harus meneruskan, gitu ya. Meneruskan beliau-beliau. Dan kebetulan saya lahir di Blitar. Kalau di Kidong Agung, di Cedakar sebagai Gatot Kaca Seraya. Orang India kalau ditanya tentang wayang Purwo, sejarah wayang, dia nggak tahu. Karena memang asalnya dari sini. Dari Kidong Agung, Lereng, Gunung Arjuna. Nah, Gunung Arjuna itu Gunung Purba yang sudah mati ke Pundankawahnya sejak benua Atlantik tenggelam. Nah, makanya di wayang itu ada bumi, goncang, ganjeng, langit, kelap, lap, katan, lir, goncang, ngali, terisang, mawe, gandrung. Padahal waktu laut tenggelam, terus dasar ini ke permukaan, waduh, goncangnya itu buasar yang setengah mati. Jadi manusia tinggal berapa gelintir aja, ya. Berapa gelintir aja, katan, lir, goncang, ngalit, risang, mawe, gandrung. Kelihatan hati kecil, perasaan orang yang selalu semedi, selalu hening, selalu diam. Karena hening itulah orang Jawa menyebut gusti, bagusengati. Jadi kalau mencari Tuhan jangan kemana-mana. Tuhan itu dicari mudah, guampang. Kalau nggak bisa digemek, itu tuh Tuhan. Kalau nggak bisa dilihat, digerayai, bukan Tuhan. Orang Jawa tidak ada istilah katanya. Orang asing sering merebut kita, orang jauhnya kayak klenik, ngebong menyan, ngebong tupo, segala macem, segala macem. Klenik itu dari kata apa? Klenik. Klenik itu himpunan, ik itu misterius. Karena dia nggak mampu mecahkan. Contoh, orang Jawa kalau mau mantu, dui gawe wayangan zaman itu, ya. Sapu korek, diwalik, di telpeik, lombok abang, terang. Ini saya mendungkui. Loh coba. Wakbarat nggak duilmu kayak mau nunggi. Ya, inilah. Dan kebetulan adik-adik karena dari Tuban, saya tuh punya cita-cita, Singosari nanti itu menjadi Washington, Tuban itu menjadi New York. Menjadi New Yorknya. Karena kita tuh bahari. Dan bahari, dan kita punya kekayaan yang harus diperdagangkan seluruh dunia. Seluruh dunia. Nanti kira-kira bulan apa ya, Sudarana Corona ini, saya melantik Raja Ternate nanti itu. Di sana. Dan beliau nanti itu, sebenarnya kita pernah tahun 1700-an ya, Ibu Kota itu di Ternate sana. Di Ternate. Jadi, Irian, Papua, lalu Australia, itu milik kita dulu. Lantik Raja Ternate. Iya. Angkat ke sana nanti. Iya. Saya boleh ikuti dulu. Boleh. Nanti dari wilayah-wilayah akan sambil satu-satu. Saya akan mudah-mudahan nanti ada yang menyebatani. Kalau pinjen Hercules dari Akadat Anudara bisa ya, nanti ke sana. Oke, intinya itu, intinya. Jadi, sangat luar biasa penjelasannya. Jadi, selanjutnya ini, saya benar-benar penasaran berhadap ajaran-ajaran Bung Karno. Nah, minta tolong supaya kemudian nilai-nilai ajaran itu bisa tertransformasi secara utuh ke generasi muda. Ya, kebetulan adik-adik, saya itu karena jengkel saya. Di dunia itu orang paling bodoh namanya Jati Kusumo. Orang paling belahom namanya Jati Kusumo. Karena bodoh itulah. Akhirnya saya jengkel. Menerima ilmu yang ada. Perguruan tinggi itu banyak. ITS perguruan tinggi. Unibro perguruan tinggi. ITB perguruan tinggi. Apa hasilnya? Kok rakyat masih bingung mencari duit ke luar negeri? Loh, kaya negara kita itu. Abad satu, orang barat itu sudah tahu kalau surga itu Indonesia. dimulai dari Injil sampai dengan Al-Quran. Dikatakan di surga itu di bawahnya mengalir sungai bersih, jernih dan gemericik. Dan di sanalah ada tanaman antara lain jahit dan merica. Loh, memangnya Kusumo kalau mati itu harus gini, harus gini, supaya nanti di sana itu mati. Kalau kita makan merica, makan balik, makan rawonur haisa kok. Lambik itu harus garek, jadi nggak ada yang dimakan. Surga itu ya waktu hidup ini. Waktu hidup ini. Makanya saat ini, saya dan kawan-kawan lagi membuat film yang namanya Kendedes Putri Agung Prameswari Desa Tunggul Wulung. Laki berjalan ini. Laki berjalan. Nanti dibuat 150 episode. Karena Kendedes itu, rahimnya melahirkan Raja-Raja Besar. Nah, terkait dengan ajaran Bung Karno tadi, sangking jengkel saya terhadap ilmu pengetahuan yang gagal, sehingga anak negeri ini cita-citanya lewis lulusi, aku kerja naik di, segala macam. Jadi, tidak membangun rasio untuk mandiri sebagai manusia di negara yang kaya, tapi pikirannya, saya kerja di mana, sepertinya lah. Insinyur dari Satpam, ya itu. Kedeteran Yoga Putri, kita repot, ya. Makanya, sangking jengkel saya, sering kes jadi satu lembar. Ikut Tuhan, apa ikut setan? Jelas, satu lembar, ini kalau yang membaca orang Jawa, sangat terang sekali. Di sini, yang Maha Esa. Yang Maha Esa, terus di sini Bung Karno. Kok Bung Karno? Karena hanya Bung Karno, yang memahami ilmu tentang Tuhan. Ya, oleh karena itu, dan ini sudah terbukti. Bung Karno itu menjadi, pemimpin dunia. Ya. Asia, Afrika, Amerika menyegani. Ya. Ya. Pidato di PBB. We have the five prinsip of Indonesia. Believe for God, Nationalism, Humanity, Democratic and Social Justice. Ya itu. Tepuk taman keuruh seluruh dunia. Itu hanya mengakui Bung Karno. Tapi ya itu, namanya tokoh, itu mesti harus menderita. Dan Bung Karno sangat menderita. Orang gilang, gilang, tidak ada yang seperti Bung Karno. Ya. Gilang, gilang, gilang itu loh. Kayak Bung Karno cili aku ini loh. Hehehe. Gilang, gilang itu loh. Tetapi ya itu, di dunia itu masih ada ideologi atau pendapat pikiran yang satu kapitalisme, yang dua komunisme. Dua-duanya baik, tapi dampak selanjutnya itu akan berdampak kurang baik. Kapitalisme, eh semua itu kan paham. Kapital itu modal. Bagi orang yang liberal, anggapannya hanya modal yang menentukan. Jiwa, rakyat itu tidak penting. Pokok, modal, masih semua ngasih dunia. Yang satu, komunisme itu sebenarnya sebenarnya baik. Dari kata-kata komuni, komuni ya, kumpulan. Setelah menjadi esme, menjadi paham, akhirnya dua-duanya bersaing sama kapitalisme. Akibatnya dua-duanya membentuk militer. Ya itu, kapitalisme membentuk militer, sampai membuat peluru kendali, kapal selam, segala macam. Komunisme juga sama. Nah, mereka yang mengandalkan kekuatan militer mesti menghadapi peperangan. Pasti kehancuran. Itulah jalan setan sebelah sini. Lain dengan pengikut Bung Karno. Semula sebelum ada manusia diciptakan bumi, udara, air, api. Kalau agama mengatakan tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Hidrogen-hidrogen karbon dan oksigen. Tapi belum ada kehidupan. Karena apa? Belum ada matahari. Matahari itulah yang memberi roh. Makanya disebut serengengeng. S. S itu pindanggi horeping pati. Artinya menentukan mati dan hidupnya semua makhluk. Baik tumbuh-tumbuhan, binatang, apalagi manusia. serengengeng. E. E itu itu A, B, C, D, E. E itu asal mulanya. Asal mulanya sejak dari sononya. Ngo itu atas, awang-awang. Serengeng. Jadi yang di atas namanya matahari itulah yang memberi sinar kehidupan di bumi ini. Tidak ada matahari, tidak ada kehidupan. Tidak ada. Iya. Makanya majapahit kuasa 341 tahun. Karena apa? Karena cakramadala. Di di mana ini 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 kraton saya ini lambang Asoka ini dinasti Asoka. tapi di rumah saya di Citan Bwisana itu ada 8 penjuru angin. Artinya manusia itu bisa bergerak di lurang tanpa batas dan dibergekuatan oleh sematahari. Majapahit tadi saya katakan kuasa 341 tahun. Tapi memang manusia itu kalau sudah ditunggani napsunya lama-lama itu lupa kalau jadi manusia. Lama-lama lupa. makanya buku saya yang terakhir sebelum ini ya saya membuat buku itu Jagat Merenovasi Diri. Itu 2008 ya saya membuat buku. Intinya di dalam itu saya ceritakan kelak kemudian hari manusia di dunia ini hanya akan disisakan 28,3% seluruh dunia. Itu saya tulis. Saya dianggap orang senteng orang yang diguak dari politik segala macam segala macam setelah Jepang kena tsunami Bali kena tsunami segala macam Amerika California segala macam Eropa kena itu semua baru tanya saya kok bisa gitu berduet nah sekarang saya membuat buku ini saya sebarkan judulnya 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan anehnya buku ini yang nyetak itu Pak semusati almarhum rumahnya di sini ya waktu nyetak saya gini kan loh mas siapa kok nyetak buku itu gak gak geton ya mas lagi kok saya bakal pengikutnya saya kecil pengikut sampai saya saya pinter saya pinter soalnya apa agama itu baik agama benar tapi kalau mencari Tuhan bertele-tele mesti ada makelari lenda di makelari tidak akan ketemu ya Tuhan itu pemurah pengasih lagi penyayang sangking sabar sangking murai dikencingi diberai dipendemi babi dipendemi celeng diutai bangke saya tetap memberi bunga yang arum biji-bijian yang kita makan apa itu alam saya meninai makanya kalau masuk rumah saya selalu bersih tidak ada yang selalu bersih padahal rumah saya itu berada saya berada saya tidak berani saya tidak berani tidak salah saya tidak saya tidak semua itu saya tidak memeras keringat untuk ini tidak semua itu mengalir dengan sendiri kemudian kemudian kemudian